Intro Halo anak-anak, jumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4 Semoga semua dalam keadaan sehat ya Baik, jumpa lagi dengan Bapak, dengan Pak Iwan, wali kelas 4 Nah disini kita akan belajar tentang IPA, praktek IPA ya Akan membahas tentang sifat-sifat gaya gesek Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama, kardus Karena mungkin bisa menyiapkan ini dengan barang-barang yang ada di rumah ya Ukuran 10x30 cm, sebanyak 2 lembar Oke, kemudian ada kertas nasi Ini kita akan gunakan bagian yang licinya ini Kemudian ada amplas Amplasnya boleh dipotong seukuran 10x30 cm Atau boleh juga 1 lembar penuh Kemudian benda yang berikutnya adalah paper clip Atau penjepit kertas Boleh yang berbentuk seperti ini Atau juga yang berbentuk hitam Kemudian benda yang berikutnya adalah uang logam Berapapun nilainya Yang penting uang logam Nggak perlu sama celengannya atau sama dompetnya Cukup uang logamnya saja Kemudian benda lain bisa kalau ada kelereng bisa pakai kelereng Kalau ada yang lain Tapi harus 2 benda yang sama Contoh yang lainnya disini Bapak siapkan adalah penghapus Ya penghapus ini ukurannya kurang lebih sama Bentuknya juga kurang lebih sama Baik, itu untuk bahannya Kita akan lanjutkan ke tahap pembuatannya Baik Untuk tahap yang pertama Anak-anak ambil 1 lembar kardus Kemudian dibungkus dengan kertas nasi ya Perhatikan Seperti ini membungkusnya bebas Bagaimanapun caranya Ini sebenarnya kalau tidak ada paper clip Itu kalian juga bisa menggunakan solasi Ya di belakangnya disolasi atau di double tip Kenapa harus menggunakan Kenapa kita menggunakan ini Supaya mudah dilepas saja Jadi kalian bisa menggunakan yang lain Nah ini Satu permukaan kardus harus tertutup penuh ya Ini kita bisa tutup Kemudian kita jepit dengan paper clip Kiri kanan Supaya seimbang Kemudian atas bawah juga Supaya seimbang juga Nah sehingga Satu bagian kardus ini tertutup penuh oleh Kertas nasi Begitupun untuk Yang satunya Ini bisa ditutup dengan Ampas ya Caranya seperti yang Bisa dilakukan dengan Paper clip ini Ditutup bagian atasnya Kiri kanan Supaya seimbang Lalu kita jepit Bagian bawahnya juga Kiri kanan Jadi dua permukaan kardus ini Sudah tertutup oleh dua media yang berbeda ya Yang satu Kertas minyak Atau kertas bisa juga kertas nasi Yang satu lagi adalah Amplas Baik ini untuk yang pertama Sampai disini Kalian bisa mengikuti ya Nah nanak Selanjutnya setelah kita mempunyai Dua kardus yang terbungkus ini Kita akan mencoba Membuat Lintasan Lintasan untuk bagian Yang pertama kalian bisa mencari Benda yang cukup tinggi Bisa kardus Atau tidak ada kardus Mungkin tumpukan buku Atau apapun itu Yang Jaraknya dari meja itu lebih tinggi Lebih tinggi dari meja ya Tujuannya untuk apa Untuk Meletakkan kedua benda ini Nah seperti ini Ya Jadi posisinya Usahakan Kemiringannya cukup Curam lah ya Kemudian kalau ini Geser-geser terus Nanti anak-anak bisa Mengganjal Bagian depannya Dengan benda kecil yang lainnya Nah disini Bapak adanya Mouspet Ini bisa untuk Ganjal bagian bawah Kalian bisa menggunakan yang lain Nah kurang lebih seperti ini Ini lintasan Jalur yang akan kita gunakan Untuk mempraktekan Atau mencoba Gaya gesek Yang pertama Percobaan pertama Kita akan mencoba Sebuah koin Uang koin Atau uang logam Ini akan kita letakkan Pada Lembaran Atau pada lintasan Kertas nasi Ya Baik kita akan coba dulu Oke Tapi sebelumnya Anak-anak sudah membuat ini Kalau sudah Nanti bisa sambil dicoba Sendiri Ya Oke Yang pertama Kita letakkan Satu koin pada Lintasan Kertas nasi ini Nah maka Uang logam tersebut Akan meluncur Dengan cepat Dengan uang logam yang sama Kita akan pindahkan Kelintasan Amplas Dari awal saja Sudah tersendat Terlihat perbedaannya Dari kecepatannya Supaya lebih bisa Membuktikan lagi Kita akan adu Koin pertama Dengan koin kedua Ini koinnya sama-sama Uang logam 500 Tidak ada yang berbeda Dan perhatikan Bapak tidak akan sulap Jadi tidak perlu terlalu serius Karena tidak akan ada yang berubah Kita hanya akan menggeserkan ini saja Lihat 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 Ini tidak bisa jatuh Kita akan coba lagi Satu Dua Tiga Masih sama Kita coba sekali lagi Satu Dua Tiga Kenapa bisa Tertahan disini Sebenarnya ini bisa jatuh Ini bisa jatuh Jadi ada beberapa halangan Yang membuat Uang poin ini Terhambat untuk jatuh Kesitu Nanti akan kita bahas Di kesimpulan Itu yang pertama Yang kedua adalah Kita coba dengan penghapus Penghapus ini Kalian perhatikan baik-baik Tetap penghapus Tidak berubah Nah anak-anak kita akan mencoba Percobaan kedua Gaya geser dengan menggunakan Penghapus Penghapus ini bahannya terbuat dari Karet Karet Penghapus bukan karet yang lain Kita akan coba Pada lintasan Kertas Kertas minyak Oke Dengan mudahnya Penghapus itu bisa meluncur Dengan penghapus yang sama Pada amplas Waduh Sepertinya agak berat ya Sama seperti Oke Berat untuk melangkah Yang berikutnya Kita coba Dua penghapus ini Bersama-sama Ini semoga Langkahnya menjadi ringan Siap ya Kita lihat Satu Dua Tiga Oh maaf Itu gak bareng Ngelepasnya Harus bersama-sama Satu Dua Tiga Oke Berhasil Akhirnya Setelah Bapak mencoba 379 kali Akhirnya sekarang berhasil Jadi Dari percobaan yang barusan Kalian sudah bisa melihat Bapak tidak akan mengulangi lagi Karena takut gagal lagi Jadi percobaan kedua ini Bapak tidak akan menyimpulkan Silahkan kalian menyimpulkan sendiri Oke Pertanyaan pertama Dari percobaan yang tadi sudah Bapak coba Dan kalian coba Pertanyaan pertama Dari percobaan uang logam ini Benda manakah Atau media apakah Yang membuat Koin ini meluncur lebih cepat Oke Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Kenapa Kecepatan dari Uang koin ini Ketika dijatuhkan itu Bisa berbeda Ya Itu pertanyaan kedua Kenapa bisa berbeda kecepatannya Yang ketiga Yang terakhir deh Apa yang bisa Kamu simpulkan Dari percobaan ini Baik dengan uang logam Maupun dengan penghapus Apa Yang berhubungan dengan Gaya gesek Oke Mungkin Demikian penjelasan dari Bapak Tentang percobaan Yang berikutnya Kita akan mencoba Dengan gaya-gaya yang lain Mudah-mudahan Ada kesempatan lagi Untuk kita melakukan percobaan Secara bersama-sama Terima kasih anak-anak Sudah mengikuti video Kali ini Dan semoga bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa kembali Salam sehat selalu See you Terima kasih telah menonton Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton